Kenapa Oma meninggal? Sama kangen sama Oma Oma kenapa meninggal sama? Kenapa mau ketemu Oma? Kenapa Safa dibawa pemakaman, mah? Emangnya rumah Oma gimana? Apa rumah Oma deket dari sini? Bapak Safa, Safa ikut sama kita dulu ya Yuk, papa sama mau temenin Sebentar lagi Safa akan tahu kalau omahnya sudah gak ada Aku benar-benar tidak tega melihat bagaimana reaksinya nanti Ya Allah, kasihan Safa Saya sayang Oma kenapa bawa Safa ke tempat mahkam? Kan ini tempat orang meninggal Oma mana? Kelapa kesempatan dan orang-orang whitesa Asihan Jangan lupa Assalamualaikum, Meta. Apakah kamu sudah tenang di sana? Saya datang, Tak. Mengantarkan cucu kita, Safa. Sebentar lagi dia akan tahu tentang kepergian kamu. Dan dia akan sangat sedih saat tahu kenyataan ini. Saya akan berusaha membuatnya mengerti. Meskipun tidak mudah. Kenapa Mama nangis? Sayang. Ini makamnya Oma. Bapak bingung, Ma. Sayang. Sayang baca. Baca itu, Ma. Kenapa namanya sama kayak Oma? Iya, sayang. Jadi... Ini tempat tinggal barunya, Oma. Oma... Sudah meninggal. Karena Safa anak Solehah, Safa doa di rumah terus, ya, Nek. Oma udah meninggal. Dan ini pukul dan Oma. Oma. Oma... Kenapa Oma meninggal? Sama kangen sama Oma. Oma kenapa meninggal Safa? Kenapa mau ketemu Oma? Safa... Sayang kamu harus ikhlas, ya. Oma sekarang udah tenang di sana. Oma juga nggak mau... ...ninggalin kamu. Tapi... ...Allah lebih sayang sama Oma. Jadi sekarang... ...Safah mesti ikhlas, ya. Supaya Oma udah nggak sakit lagi kalau di sini. Ya. Ya. Safah. Enak pintar. Enak cantik. Sekarang kita doain Oma. Ya. Supaya Oma tenang. Di sana. Tapi nggak mau kangen Oma. Oma... Main sama Oma kita main. Apa yang namanya? Asik main ulor tangga. Sekarang safar duluan deh. Lempar dadu yuk. Nih. Lepas lempar sini dong Oma. Lepas foto ya. Sama-senang banget. Ayo nyelompi lagi dong Oma. Pokoknya mulai sekarang. Kita akan sama-sama terus lamanya ya, nak ya. Oma kenapa tinggalkan Safah? Safah pengen main sama Oma. Safah mau. Oma terus di samping Safah. Safah nggak mau kehilangan Oma. Oma... 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 Oma-nya udah di surga. Oma di sana udah di sisi Allah. Pasti Oma dikasih tempat yang enak. Yang nyaman, yang bagus sama Allah. Karena Oma orang baik. Allah lebih sayang sama Oma. Iya sayang. Benar kata Mama. Allah itu... Sayang banget sama Oma. Allah lebih cinta sama Oma. Jadi sekarang... Baik Safah doain Oma. Sekarang kita semua... Bareng-bareng... Kita kirim Al-Fatihah. Buat Oma. Yup. Al-Fatihah. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Maafkanlah... Dan hapus segala dosa-dosa. Serta kesalahan... Mama Meta yang pernah Mama Meta buat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah. Amba bersaksi. Beliau adalah orang yang baik. Tempatkanlah beliau di sisimu ya Allah. Berikanlah tempat terbaik... Yang Kau miliki untuk Mama Meta ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbul Alhamdulillah. Amin ya Rabbul Alhamdulillah. Yang Kau kasih tahu Shavah. Kalau Mama Meta meninggal gara-gara aku. Walaupun aku tahu... ...resikonya Shavah juga akan diikut membenciku. Amin ya Shavah. Amin ya Shavah. Sayang dengar mama nak. Ini kenapa semuanya bisa terjadi? Jadi, itulah takdir Allah. Gak ada yang bisa mengubah takdir. Safa harus ikhlas, sayangnya. Omahnya udah tenang di sana. Sayangnya, kalau Safa sedih, nanti omahnya juga sedih ngeliat dari sana. Omah udah di surga, nak. Iya, Safa. Nanti kita semua juga pasti akan nyusul omah. Tapi berhubung omah, itu orang baik. Jadi omah yang dipanggil duluan sama omah. Jadi Safa harus ikhlas ya. Omah. Ya omah pengen ketemu. Omah. Omah jadi doain omah. 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 Saffa, Tante Vera juga pasti akan selalu doain omah. Kalau kita banyak doain omah, omah pasti senang nanti di surga. Safa sayang sama omah. Kalau Safa sayang sama omah, Safa kirim doa yang banyak untuk omah. Ya sayangmu. Omah. Bapak dan nunah sengaja tidak membicarakan kenyataan yang ada. Bahkan ketika aku sudah membuat mereka kecewa dan sedih. Mereka tetap melindungiku agar Safa tidak membenciku. Kamu sedih. Tidak mau mau main sama omah. Tidak mau kenapa omah. Udah pergi. Omah. Sayang, Mama yakin pelan-pelan Safa pasti bisa menerima sebuah ini. Misalnya. Sana harus sabar. Ya, harus ikhlas ya, nak ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Luna, semoga bukan hanya Safa yang bisa mengikhlaskan Meta. Tapi kita juga. Kita pulang yuk saya, yuk. Nanti kita akan sering-sering datang kesini, ya. Baju buat cegu omah. Hilang dulu sama omah. 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 Sawa pulang dulu, ya. Ewa pulang dulu ya Sama kesini lagi Sama kesini lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Oma Ya sayang Oma Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.